Biji sorghum Sesampainya di rumah, biji sorghum langsung ke menjemur. Perlu waktu antara 3 sampai 4 hari untuk membuatnya benar-benar kering. Apalagi jika kondisi panas tidak menentu, akan lebih lama lagi menjemurnya. Karena biji sorghum yang sudah kering, yaitu jika sudah rontok dari tangkai bijinya. Nah, seperti ini biji sorghum yang sudah 3 hari dijemur. Biji sorghum yang sudah kering, tidak bisa langsung dimasak. Karena masih ada kulit yang membungkus pada lapisan gigi. Jadi harus ditumbuk dan ditampil dulu sampai benar-benar bersih. Tidak hanya membuat nasi sorghum, Bibi juga sedang menyiapkan bumbu untuk bakar ikan. Wih, siapa yang sudah tidak sabar? Sama seperti padi dan jagung, kami warga Kawalelo sudah sangat rampil dalam mengolah nasi sorghum. Maklum saja, sorghum adalah makanan pokok yang tiap hari kami makan. Soal kandungan gizi, dijamin tidak kawah dengan sumber pangan yang lain. Apalagi kalau ditambah dengan ikan segar. Tidak hanya bergizi dan penuh nutrisi, tapi juga nikmat dan sedap pastinya. Teman, sini aku kasih tahu cara masak nasi sorghum. Pertama, cuci bersih biji sorghum. Tidak dengan cara diremas, tapi cukup digosok seperti ini. Kemudian, siapkan air panas di wajan untuk proses aron. Aron adalah istilah kami untuk memasak nasi sorghum tahap pertama. Jangan lupa tambahkan air dengan sedikit minyak goreng untuk membuat biji sorghum tidak lengket. Aduk terus sampai air di wajan perlahan habis. Kedua, pindahkan biji sorghum dari wajan ke panci kukus untuk ditanak. Cara memasak seperti ini akan membuat biji sorghum matang dengan tekstur yang kumpuh. Jangan lupa untuk terus jaga api supaya tetap menyala. Nasi sorghum akan matang setelah ditanak kurang lebih 30 menit. Jangan lupa untuk menikmati nasi sorghum dan menikmati nasi sorghum. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, nasi sorghum punya butiran biji yang masih utuh. Dengan warna yang mirip dengan nasi beras merah. Selamat makan. Hmm, enak banget. Rasanya mirip dengan nasi jagung, tapi teksturnya lebih padat dan berserat. Cocok sekali nih dimakan bareng kuah ikan. Rasanya, aduh susah deh nyeritainya. Jangan pasti bikin pengen nambah dan nambah lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.